Halo, saya Nurfa Dila, kakak bisa panggil saya Ila, bisa panggil Dila juga. Saya dari Universitas Islam Negeri Laudin Makassar, saya akan menjadi penerjemah sebentar, Miss Rizka akan datang sebagai tour guide atau pemandu kakak di kampus ini. Kalau kakak bisa pernahkan diri? Saya Rizki Wahyuni, tapi bisa dipanggil Rizki dari Institut Para Hikmah Indonesia, jurusan Bukum Tertanegara. Oke, jadi ini pertama kalinya ya, ada di kampus kami. Oke, betul, oke baik. Jadi sebentar Miss Rizka akan mengajak kak Rizki, Miss Rizki ya, siap panggil ya? Iya. Oke, Miss Rizki untuk berkeliling di kampus ini dan beliau akan menjelaskan terkait dengan kampus ini sebagai tour guide-nya Miss Rizki, oke? Iya. Oke. Nah, ini Miss Rizki. Hello, nice to meet you. Iya, senang bertemu dengan Miss Rizki. I'm Rizka Fibrianti, I see your tour guide today. Oke, beliau saya adalah pemandu Anda untuk hari ini. Well, let me brief you to introduce about kampus UIN Alodin Makassar. Iya, saya akan memperkenalkan kepada Miss Rizki tentang kampus UIN Alodin Makassar. UIN Alodin Makassar adalah salah satu kampus terbesar yang ada di Indonesia. Oke, you can see beside you there are Grand Mosque, namely Sultan Alodin Grand Mosque. Oke, ini adalah gedung masjid di mana nama masjid ini adalah Masjid Agung Sultan Alodin. Ini adalah salah satu ikonik dari UIN Alodin Makassar. Jadi, ini adalah salah satu ikon dari kampus UIN Alodin Makassar. Oke, let me show you where the rektorat building is where. Oke, saya akan memperkenalkan kepada Miss Rizki, gedung rektorat yang ada di UIN Alodin Makassar. Mari, silahkan. Well, Miss Rizki, before we go to the rektorat building, let me show you. This is one of the place of UIN Alodin Makassar. We usually doing a meeting or ceremony here. Oke, jadi sebelum kita bergeser ke gedung rektorat, saya akan memperkenalkan kepada Miss Rizki bahwa ini adalah salah satu tempat di nilai lapangan yang selalu digunakan oleh orang-orang UIN untuk melakukan sesuatu seperti seremonial atau kegiatan-kegiatan penting di sini. Well, beside you, you can see the Pasca Sarjana Building. Nah, di sampingnya Miss Rizki ada gedung Pasca Sarjana. It's the new building. Nah, ini adalah gedung baru yang ada di UIN Alodin Makassar. Well, you can see in front of you there are the rektorat building. Do you curious about something? Nah, ini di depannya Miss Rizki ada gedung rektorat. Nah, ini adalah gedung rektorat kami. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Miss Rizki. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silahkan. Rektor yang menjawab saat ini siapa? Well, now, the rektor, the heat, or the rektorat of UIN Alodin Makassar is Profesor Dutrandas Hamdan Johanis, M.A. Ph.D. Oke, jadi nama rektornya UIN Alodin Makassar itu Bapak Profesor Hamdan Johanis, M.A. Ph.D. Well, let's go to the rektorat building. Oke, ayo kita bergeser ke rektorat. Miss Rizki, we are live in the in front of the rektorat building. Miss Rizki, sekarang kita sudah tiba di depan gedung rektorat UIN Alodin Makassar. Silahkan Miss Rizki bisa lihat di samping kita. Do you know, in front of rektorat, there are students usually place to walk, and then if you need a cash, you can go there in ATM banking. Oke, jadi Miss Rizki bisa lihat di depan gedung rektorat, di sini biasanya siswa jalan-jalan, dan di sebelah sana, Miss Rizki bisa lihat di sebelah sana adalah tempat biasanya mahasiswa untuk menarik uang. Do you need more question about something or like that? Oke, mungkin Miss Rizki ada pertanyaan tentang UIN Alodin ini. Kayaknya dari juga. Oke, oh, nothing. Oke, well, we move to the library center of UIN Alodin Makassar. Oke, sekarang kita akan pindah ke perpustakaan UIN Alodin Makassar. Go. Oke, silahkan. Oke, Miss Rizki sekarang kita ada di perpustakannya UIN Alodin Makassar. Nama perpustakannya adalah Syah Yusuf. Perpustakan Syah Yusuf. For your information, there are library in every facility in UIN Alodin Makassar, but this one is the central library of UIN Alodin Makassar. Oke, jadi untuk informasi lebih lanjut terkait dengan perpustakaannya di UIN Alodin Makassar, jadi di setiap jurusan itu Miss Rizki ada masing-masing perpustakaannya. Tetapi perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang memang senternya itu di sini, satunya di sini. Oke, Miss Rizki, apakah ada pertanyaan? Berarti tidak ada pertanyaan di sini, di sini. Oke, berapa banyak stasi di sini? Di sini. Di sini. Nah, Miss Rizki, ada 4 tawaran di sini. 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 Oke. Miss Rizki, jadi di perpustakaan ini itu ada 4 lantai. Nah, di lantai pertama itu lobi. UIN Alodin Makassar, Miss Rizki bisa lihat di sekelilingnya. Nah, selanjutnya di lantai dua dan tiga itu banyak anak-anak banyak buku. Dan di sini tempat untuk membaca. Nah, sedangkan di lantai empat itu. Di sini. Assalamualaikumiliki. Ini alhamdulillah untuk ditunjukkan. Perancangan ditunjukkan INJem IDEA. Ini alhamdulillah tempat untuk guru-guru latihan bekerja. Sakusan, Kakankin. A lot of money we offer for the public like the center of our university place. This is it. Oke, misalnya, jadi perpustakaan ini itu dikubungkan untuk kumuh. Nah, jadi, mahasiswa lain bisa berkumpul di sini dapat misalnya, misalnya, misalnya juga bisa danya. Ya, misalnya, misalnya, ya. Ya, kita masuk ke lokasi terakhir, ini tempat terakhir. Ini tempat terakhir, ya. Ini tempat terakhir. Ini tempat terakhir. Ini tempat terakhir. Ini tempat terakhir, saya dikubungkan untuk kumuh. Oke, misalnya, kita ini tempat terakhir kita di turgait kali ini. Ini adalah fakultas terbiaya dan keguruan. Misalnya, bisa lihat di sebelah sini. Do you want to know something here? Miss Rezki, apakah ada pertanyaan? Di sini di fakultas Tarbia ini tidak ada berapa jurusan. How many major in the fakultas Tarbia and teacher faculty? Well, in this faculty there are nine majors in this faculty. The first one is English Education Department, the second one Arabic Education Department, Management, and so on. Oke, jadi di fakultas Tarbia itu, Miss, jadi ada sembilan jurusan. Nah, seperti ada jurusan pendidikan bahasa Inggris, ada jurusan pendidikan bahasa Arab, Management Pendidikan, dan lain-lain. Oke, is it clear? Well, maybe this is the end of our tour guide. I would like to say thank you so much for your opinion and here, Miss Rezki, nice to meet you. Oke, jadi ini adalah tempat terakhir kita, kunjungan terakhir kita ya, bersama dengan Miss Rizka sebagai tour guide pada sisi ini. Terima kasih kedatangannya di kampus Uwinalar di Makassar. Oke, kami tunggu kedatangannya selanjutnya. Oke, kami tunggu kedatangannya selanjutnya.